Sekarang kita kedatangan wanita yang pernah menjalani profesinya yang menyeramkan. Kita panggilnya dia Ria Puspita. Ria Pernah menjalani profesi yang ngeri kali aku punya tayangannya ini dia. Gak mau apa-apa ya. Hei manis. Kamis-kamis emang paling pas ngomongin hamis. Tis yang bikin meringis. Auuu. Seperti wanita Salcirebon ini yang sebelumnya menjalani profesi sebagai ahli supranatural manis. Yang saya rasain memang ada satu kejadian yang sangat besar disitu. Akhirnya dia terperangkap disitu. Tinggal disitu dan menggawa banyak-banyak panggung yang ada disini. Dia tetap tinggal disitu. Dia Ria Puspita. Berawal dari berburu hingga akhirnya membuka praktek untuk melayani orang-orang yang membutuhkan jasanya untuk berbuat yang tidak tidak. Ternyata profesi ahli supranatural ini sudah dijalani Ria Puspita bertahun-tahun lamanya loh manis. Tapi oh tapi itu semua hanya cerita masa lalunya. Kini Ria Puspita sudah kembali ke jalan yang benar. Kira-kira seperti apa cerita lengkapnya? Saksikan hanya di brownies. Operalan menis. Ria Puspita bertahun-tahun lamanya. Mungkin banyak yang tahu ya aku penuh dendam dan kecewa sama orang sekitarku. Terus korban buli iya, aku juga broken home. Tapi lebih terdekat kecewanya itu sama orang benar-benar di sekitarku keluarga. Jadi karakter jahat dalam diri itu yang bentuk kayak mau balas dendam ke orang-orang? Orang-orang gimana? Maksudnya tetangga-tetangga? Ya tetangga, temen. Terus dulu aku ada konflik sama orang tuaku, khususnya ibu. Keluarga gitu ya? Terus kamu dendam gitu? Iya jadi gak bisa ngungkapin apa-apa. Akhirnya salah ketemu sama orang akhirnya dijerumusin. Berarti Mbak Ria kayak berguru gitu? Berguru. Berguruh kemana? Berguru. Saya dulu punya guru, akhirnya saya belajar 41 hari itu berendam dan memperdalami. Ini hasil berendam. Ini kayak poncong. Enggak, aku muka karena berendam-benyekan. Nah hasil berendam 41 hari. Coy. Terus akhirnya ada beberapa ritual-ritual harus ya makan janin, terus aku makan darah, darah dari hasil aku mensuasi. Terus berapa lama Mbak Ria menekuni profesi itu? Dari 2012 sampai 2016 akhir, sampai akhirnya kodar Allahnya Allah kasih aku hujan terbesar di situ, harus hidayah balik lah hijrah, dapat hidayah. Aku semua tempat praktek itu kebakar, terus selama 6 bulan di atas kepala aku itu kayak ada pusaran api. Jadi seluruh badan rasanya panas aja, 6 bulan. Berasanya itu? Berasanya panas dan yang menolong aku ya almarhum papaku. Itu nyata Mbak, itu nyata Mbak. Ternyata Bu Ayu, 1 tahun lalu. Panggilnya Bu Ayu, ini masih muda. Selama-selama Ibu, kan gitu. Biasanya gini, maaf, biasanya orang yang datang ke kamu itu punya tujuan apa? Biasanya kalau nggak bisnis, Niko, dia nggak mau jadi lawan saingnya atau masalah cinta. Terus lebih banyaknya sih sakit hati karena iri. Jadi minta untuk disakitin, terus perlahan sakit, meninggal lewat kecelakaan, atau langsung kita siksa di dalam. Jadi dia kayak mayat hidup aja. Jadi kembang kasur. Berarti Mbak Ria dulu sukses tuh bikin orang begitu-begitu? Saat dulu saya merasa saya paling sakti, Kak Igon. Ya ketika kuasa gelap itu menguasai ya, sebenarnya jadi ngerasa paling hebat gitu ya. Karena apa yang saya mau saat itu berhasil. Terus orang membalas imbalannya juga sesuai gitu? Iya, bukan saya yang menentukan. Maunya ini, maunya itu gitu. Oke. Dan ya memang sebenarnya jalan kalau udah Tuhan kasih gerakan kita nggak ada yang tahu ya. Sampai sekarang ini seorang Ria Kusipita udah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dan berbagi cerita untuk mengajak untuk semuanya jangan mencoba untuk sesuatu hal-hal yang... Tapi dulu masih gitu nggak ada ibadahnya Mbak? Nggak ada, Mbak nggak sholat, nggak apa gitu. Itu Kak Igon, ibadah itu salah satu pantangan. Loh kok nggak boleh justru? Nggak boleh. Nggak boleh ibadah. Nggak, tapi Bunda nggak ngeblank. Nggak mungkin kepala lo masih di Jerman kali, Mbak. Tapi waktu pas berendam 40 hari itu bener-bener nggak kemana-mana gitu. Nggak di tempat. Nggak makan, nggak tidur. Nggak makan, nggak 40 hari, berendam gitu. Jadi nggak boleh sholat. Pantangannya kan dia medjin. Nggak waktu itu jadi menuntut ilmu hitam gitu. Iya, ya, ya, ya. Hitamnya dop. Hitam dop. Tapi dibalik kepuasan semata, ternyata pekerjaan Ria juga berbahaya. Aku punya tayangannya dulu. Ini dia. Tapi suamimu kamu kasih setetes atau dua tetes dari air high menstruasi, darah menstruasi. Nanti itu caranya begitu, bacanya gini-gini. Di saat ritual saya, saya mau mengantam dia lagi buat kakinya saya ikat biar nggak ada yang bisa ngebuka. Itu kaki lumpuhan. Jadi lumpuh sumur itu, itu bejana saya, itu udah pecah satu, dua, tiga. Lalu sampai empat itu pecah, nyawa saya yang jadi taruhan. Lalu pecah, saya di luar, gila itu apaan? Pecah, mati gue. Jadi saya dari luar lari masuk, langsung barengan sama api. Kalau mau berendam lagi, dia udah nggak muat masuk ke tempat berendaman itu. Kalau misalnya, kalau misalnya bunda punya abi, abinya bisa digituin. Bisa yang gituin, tapi yang baik-baik jangan jahat-jahat. Punya abi. Katanya ini juga adalah titik balik, di mana untuk kamu jadi berubah karna yang lebih baik ya. Betul. Kalau saya saat itu lagi ngurusin orang Kalimantan, terus saya dibalikin sama dia karena kita main tembak-tembakan. Tapi saya ngerasanya itu dari Tuhan, teguran sebenarnya. Kalau nggak ada kejadian itu. Kerimbang ngirim-ngirim lagi gitu. Nah, ternyata saya saat berhasil tujuh hari, dalam waktu tujuh hari dia lumpuh, kalau nggak dibalikin lagi sama orang Kalimantan, saya masih berprofesi jadi dukun ilmu hitam. Jadi ada hikmahnya sebenarnya ya? Iya kok. Oke, dan ya mungkin Ria ini juga salah satu orang yang mengajak untuk semuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang memang diluar dari kemampuan sebenarnya gitu ya. Karena itu kan ada, yang dirasakan adalah dendam, amarah, itu yang paling, karena pada saat itu nggak ada yang bisa mengkontrol kamu gitu ya. Nggak ada kok. Dan mungkin nggak ada orang yang mau mencoba menasihati gitu. Atau mereka nggak ada yang tahu? Itu orang yang menasihati aku akhirnya guruku itu jadi nenangin aku, nenangin dengan cara ngasih aku ajian itu. Jadi kamu harus balas dendam semuanya, nyakitin kamu tanpa harus menyentuh mereka. Kayak di film ya, Bu. Iya, nyata. Nggak nyentuh orang itu, tapi dari jarak jauh. Di santet, Bun. Oh, orangnya di santet? Iya. Santet, Bun. Orang-orang yang kamu, eh apa itu? Orang yang kamu benci gitu maksudnya? Iya. Siapa itu? Iya, nggak bisa. Dulu, dulu ya mbak ya. Ini, hari ya. Tapi hal terberat ya ketika proses berubah ke arah positif nih. Gimana kalau bunda kayak gitu ya? Salah berat. Di saat aku sudah benar-benar pakai hijab, udah mulai sholat lagi, ngaji lagi perbaikan badan, istiqomah lagi. Aku divitna habis-habisanku. Contohnya? Aku dibilang penipu, aku dibilang maling, terus segala macam, karena aku nganggur kan saat itu, banyak banget yang fitnah aku. Akhirnya ada segelintir di otak, balik lagi deh nih, ini orang-orang yang kayak gini harus dimatiin emang gitu. Oke. Jadi, ya untung ada almarhum papa. Apa ya? Tapi bunda penasaran juga loh. Apa bunda? Sesakit apa sih dia sampai melakukan hal itu? Jadi gini, sesakitnya kita kan dan kita masih bisa oke lah maafkan aja. Ini sakitnya yang sangat sakit bener apa gimana? Contohnya masalahnya? Ya, nggak. Bulian, bulian, bulian. Satu bulian, kedua. Bulian seperti apa, ucapkan apa misalnya? Ya, banyak dihina aku, orang miskin segala macam, tapi yang lebih sakit itu, aku sama papa diusir di saat papa lagi sakit stroke. Oh, itu bisa terjadi? Itu sakit. Mungkin banyak, ya udah banyak aku cerita, tapi sekarang udah nggak mau aku mau stop, karena biar gimana pun. Sekarang aku ibu juga, aku udah jadi ibu, ya coba buat mampin mama. Mama juga nonton-nonton, ada cahaya-cahaya gitu. Jadi, sudah berdamai dengan situasi. Sudah, sudah mulai berdamai. Oke, dan sekarang kita mau coba, ini reka adegan. Iya, nggak ada reka adegan, gimana? Cetik adegan ya. Sekarang kita akan bacakan alham mitos yang ada di sekitar kita, dan akan langsung dibawakan oleh, dan akan dijawab oleh karya dalam segmen BMKG. So lovely. Halo. Halo. Saya hari ini bersama dengan teman saya, anak rantau dari Riau yang ingin menyapa mamanya, Mama Henny di Riau. Iya, itu anaknya. Anaknya jadi tuyul hari ini, Oma. Anaknya jadi tuyul. Iya. Oke, sekarang kita masuk di segmen DMKG. Bapak, Mbak Ria? Bapak, Mbak Ria? Bapak, Mbak Ria? Bapak, Mbak Ria kan memang orang berilmu ya, tapi kita ada beberapa mitos nih yang bisa Mbak Ria kalorifikasi juga ya. Apa, gimana? Kalorifikasi. Oke, ya. Oke. Yang pertama? Eh, Gang, biar ada paedahnya. Ini nggak ngeliat dong. Bapak, bukanya hilang. Oke, Mbak, ini coba tolong diklarifikasi ya. Dilarang menanam bambu kuning di halaman rumah karena dipercaya tempat berkumpulnya hal-hal negatif. Bener nggak tuh? Emang kita nggak boleh nanam bambu kuning? Sebenarnya sih itu mitos. Karena kalau faktanya itu, kalau kita nanam bambu di depan rumah, ya rumah kita kayak hutan, Kak Igun. Oh, kekutupan. Iya, dan memang kalau terlalu rimbun kan, kalau apa namanya, bambu. Tapi katanya bambu itu tempat-tempat ngerumpinya kuntilanak, bener? Lebih ke Genderuwo. Bener begitu? Yes. Tuyul. Yes. Nggak, itu apa katanya, kalau misalnya pohon-pohon yang di kekuburan itu yang bukan apa Kamboja, itu memang tempat kuntilanak. Iya. Ada di mana pohon kapo, katanya pohon kapo, itu bener ya? Bener. Nanti kita tanya lagi sama orang Medan, ya. Oke. Maksudnya bener apa itu? Berarti kalau nggak bisa bambu kuning bisa diganti sama bambu apa? Bambu hapus. Oke. Oke, dengerin Mbak Ria, tolong ya. Sapu Lidi dipercaya dapat mengusir hal negatif di sekitar kita. Bener, Sapu Lidi? Buat keprek-prek-prek gitu, bener? Kenapa? Tunggu ulang lagi, Bunda nggak? Sapu Lidi. Kenapa rupanya? Buat ngusir kalau di kasur, Bunda, mau tidur, kadang di kasur seperti di jenis ini. Kenapa pakai itu kok, bersih-bersih di kasur? Pakai Sapu Lidi. Kalau untuk orang lain, mungkin mitos. Tapi karena saya percaya dengan leluhur saya, saya bilang fakta. Oh iya, emang kalau mau tidur kenapa kasurnya harus dibersihin? Biar bersih. Oh iya? Karena kan kita dari luar, dari jalan, kita nggak tahu apa yang ikut sama kita. Jadi selain cuci kaki, cuci tangan, bersih-bersih badan, tempat tidur itu harus disapu. Kalau sampai rumah mandi, korla. Sampai rumah mandi. Tunggu dulu, tunggu dulu. Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Kan Bunda kan kalau sering bersihin itu kan pakai apa-apa? Itu Lidi. Sapu Lidi. Kan selalu kalau ambil sembaring ngelep orang-orang. Bagus bun, ya bagus. Bagus, berarti bagus. Negatif. Eh Bunda nggak bersih ini di mana? Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Bila Alamin. Bunda nggak bersih ini di mana? Berarti benar itu. Bunda itu pakai bunga bersih ini di mana? Di tempat tidur. Ah, itu malah manggil. Ah, maaf. Ya nggak, benar. Benar, benar. Benar nggak? Benar, benar. Itu manggil. Nggak sampai sore nih acara. Oke, lanjut ya, Mbak Ria ya. Oke. Kalau ada ruangan kosong di belakang asir restoran, dipercaya pelaku praktik pesugihan. Wah, kalau... Kalau ada ruangan kosong di belakang asir restoran, dipercaya pelaku praktik pesugihan. Kalau itu nggak bisa aku bilang iya atau nggak, takutnya kan gudang. Praktik. Maksudnya ini kasir. Ini kasir. Aku yang langsung datang, baru bisa aku bilang. Oh. Karena nggak semuanya itu yang namanya pesugihan atau dia nyugi, itu dilakukan di dalam restorannya. Ya. Tapi bisa lebih seringnya itu di rumah si ownernya ini. Ya, saya mau ada satu pertanyaan lagi, Mbak Ria. Ini bener nggak sih kalau setan itu tersuka mili bedak yang warnanya lebih putih dari warna kulitnya. Bener nggak? Setnya nggak sama gitu. Canda aja. Hah? Apa namanya? Berarti kalau kamu... Kamu tahu dong. Kamu tahu nggak kok lesoran itu? Ya, panjang deh ya. Panjang. Kalau kita kemarin, saya nanti gitu di Brodik. Ini. Eh, omak katanya gini. Jangan bohong, kalau mau penelusuran bareng. Coy. Ayo ya kok ya. Penelusuran bareng. Ayo, ayo. Ayo. Oke, para pemain. Kita mulai ya. TG ya. Oke, Pak. ini ada gana ceritanya kalian masuk ke dalam hutan yang ada ada kenapa sendal ngajar deh, kalau gak pake sendal hantunya nyamperin gue kaget beneran apa itu? apa sih? itu gue ngajar deh lagi sendal jangan sendal beginian ribet oke, Polan dan juga Ria kalian jadi pemberani, kalian berdua penakut ya iya, iya, aku bawa mamaku serem juga pendulusuran kamera rolling, stand by udah bun, ayo bun, ayo jalan, ayo kayaknya tempat ini bagus nih untuk kita juga serius, mbak ayo, ayo, harus, harus lu, lu, lu kan nak dekati pohon angker ini siapa di belakang gue? gak ada ini mah, kamu bawa kita tempel tenang, 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 tenang aneh, kita berdua aman-aman bu Ayu, iya mau duluan, lepas iya, aku takut itu kayaknya pohonnya pohon angker deh, pohon angker iya, iya Mereka pun nyamperin Mereka pun merasa aneh Ini beneran jadi apa sih budet Eh jangan begitu Apa ini Baria ini kayaknya pohonnya ada isinya deh Cut Meri tajam Meri tajam Aku nurah Dan akhirnya mereka pun bisa menaklukan pohon dan mengajak joget bersama Ribas Asyik Jangan lupa untuk menaklukan pohon dan mengajak joget bersama Dan akhirnya mereka pun menaklukan pohon dan mengajak joget bersama